Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dan saya di channel modahril hari ini saya akan menanam satu jenis tanaman yang langka di tempat saya ini adalah pohon yang cukup langka teman-teman nah ini pohon ini berasal dari Bali teman-teman kalau di Bali tanaman pohon ini banyak ditemukan terutama di daerah Tabanan dan tepatnya di daerah Bedugur dan saya mendapatkan bibit tanaman ini dikasih oleh abang saya saya dikasih 5 biji kemudian saya semaikan dan sekarang sudah tumbuh seperti ini ini umurnya sekitar 2 bulan teman-teman ya tapi sudah siap untuk dipindahkan nah tanaman ini kalau di luar Bali ini cukup langka teman-teman apalagi di tempat saya ini jarang sekali ya ditemukan ya atau boleh dikatakan tidak ditemukan sama sekali nah ini saya baru mau tanam baru mau mengembangkan tanaman yang langka ini ya mudah-mudahan saja nanti berhasil tumbuh ya dengan sempurna pohon salju ini buahnya memiliki beberapa hasil teman-teman ini baik sekali untuk kesehatan ya hasilnya yang pertama itu bisa menurunkan kolesterol kemudian juga yang berikutnya bisa menurunkan darah tinggi dan ini juga bisa untuk mengatasi bibir pecah-pecah ya itu hasilnya teman-teman kemudian juga bisa untuk memperhalus kulit ya itu di bidang kecantikan bisa digunakan buah ini buahnya itu yang sudah matang teman-teman kalau sudah matang dari pohonnya bisa langsung dini mati ya buahnya itu akan lumer di mulut ya nah ini dikatakan buah salju karena memiliki isi yang putih warnanya putih mirip seperti salju nah itu maka dikatakan ini adalah buah salju dan apabila dimakan masukkan ke dalam mulut itu buahnya akan lumer di dalam mulut rasanya manis teman-teman ya rasa buahnya itu manis nah kemudian hari ini kita akan lakukan penanaman pohon salju ini ya kita tanam di sini teman-teman ya teman-teman kita akan tanam di sini ya di antara deretan kopi kita tanam di sela-sela tanaman kopi nah kita gali ya kebetulan kita tidak bawa cangkul jadi kita cukup gali dengan golok ya kita bikin lubang tanam lubang tanamnya agak besar sedikit teman-teman paling tidak menyesuaikan dengan polybag ya kita usahakan kita gali lubang tanamnya sudah keluarkan tanah jadiannya oke kita keluarkan tanahnya kita ukur ya nah karena ini tanamannya atau pohon bibitnya masih kecil jadi cukup sebatas itu kita gali ya kemudian kita usahakan melepas polybagnya jangan sampai memecahkan bongkahan tanah dalam polybag kalau nanti pecah itu akan terganggu pertumbuhannya dan bisa saja nanti akan mati jadi kita buka pelan-pelan sudah kita toreh kita belah polybagnya kita buka hati-hati kita lepaskan hati-hati jangan sampai pecah nah ini akarnya sudah keluar teman-teman ya sudah panjang sudah mentok di polybag tadi belum tembus polybagnya jadi kalau kita lambat memindahkan ini juga akan berpengaruh kepada pertumbuhannya nah jadi akarnya tidak perlu kita potong kita masukkan saja ke dalam lubang tanam yang sudah kita buat ya oke bismillahirrahmanirrahim kita tanam nah jadi ya kalau terlalu dalam bisa kita timbun sedikit kita timbun biar tidak terlalu dalam nah seperti ini teman-teman cukup sebatas ini kita lakukan penanaman kemudian pinggir-pinggir bongkahan tanah polybag tadi kita isi dengan tanah ya kita isi lagi dengan tanah kita timbun ya oke kita masukkan tanah kita buat begini teman-teman kita ratakan kita ratakan ya nah kemudian kita lakukan pemadatan sedikit saja nah begini saja teman-teman tidak perlu diinjak-injak pakai kaki cukup kita ratakan pakai tangan kita timbun pakai tangan kemudian kita ratakan kita padatkan sedikit saja nah ini sudah kita lakukan penanaman teman-teman ya seperti ini sudah kita tanam sudah kita pindahkan dari polybag kita pindahkan ke lahan nah kemudian kita akan lakukan penyiraman dengan menggunakan cairan pupuk organik ya atau pupuk organik cair yang sudah kita siapkan nah ini adalah pupuk organik cair akan kita siramkan ke tanaman yang kita tanam ya Bismillahirrahmanirrahim kita siram teman-teman semoga nanti ini bisa tumbuh subur ya kita akan lakukan penyiraman secukupnya supaya jangan nanti terlalu kering media tanamnya di dalam jadi kita langsung lakukan penyiraman dengan cairan pupuk organik cair ya kita siram langsung dengan pupuk organik cair supaya nanti dia akan mudah beradaptasi dia akan mudah tumbuh oke teman-teman demikianlah proses penanaman pohon langka atau pohon salju nah kemudian di daerah Jawa Timur ada juga yang menyebutnya ini pohon buah kapas katanya ya atau buah krim kalau di tempat saya cukup namanya ini kita kenal dengan nama pohon buah salju teman-teman ini sudah setelah kita lakukan penanaman nah teman-teman demikian saja video saya kali ini terima kasih telah menonton jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh